Tentu saja, ketika Anda syakit, Anda harus segera memeriksakannya dan sebisa mungkin untuk memulihkannya. Salah satu cara pemulihannya yaitu dengan mengkonsumsi obat. Jenis dari obat sendiri ada dua, yaitu obat kimia dan herbal. Obat kimia biasa Anda dapat dari dokter maupun apotek terdekat. Untuk herbal sendiri, bisa Anda dapatkan dari lingkungan sekitar maupun dari toko herbal. Obat kimia mengandung senyawa yang berbahaya bagi kesehatan tubuh apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Kebanyakan dari kalian memilih obat kimia karena reaksi yang dihasilkan akan lebih cepat terlihat dibanding dengan obat herbal. Harus diketahui bahwa reaksi tersebut hanyalah menekan gejala yang timbul, bukanlah mengatasi penyebab penyakit yang sebenarnya. Simaklah beberapa kutipan dokter di seluruh dunia tentang bahaya obat kimia sebagai berikut. Yang pertama, setiap dokter senior tahu bahwa kebanyakan penyakit tidak begitu terbantu dengan obat-obatan kimia. Kata Richard C. Cabot, perlunya mengajarkan umat manusia untuk tidak mengambil obat-obatan kimia. Merupakan tugas semua pihak yang tahu efek tidak menentu dan merusak dari pengobatan medis. Dan tidaklah lama lagi masa di mana sistem pengobatan medis akan ditinggalkan. Kata Charles Arm Booster, obat-obatan kimia hanyalah peredah, karena dibalik penyakit itu ada penyebabnya. Dan untuk penyebab inilah obat kimia tidak pernah bisa menjangkauannya. Kata Weir Mitchell, bagian terbesar dari semua penyakit kronis disebabkan dari obat-obatan kimia beracun yang menekan gejala-gejala penyakit akut. Kata Henry Lindlar, penyebab kebanyakan penyakit adalah pada obat-obatan kimia beracun yang para dokter berikan dan yakini akan membawa kesembuhan. Kata Charles E. Page, menurut dokter Hiromi Shinya, pada buku The Miracle of Enzyme tahun 2005, beliau menyebutkan bahwa semua obat-obatan, baik yang menggunakan resep maupun tidak, pada dasarnya berbahaya bagi tubuh, apabila digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan menurut dokter John McBride, dalam penelitiannya tentang efek samping paracetamol terhadap 520.000 anak di 54 negara, ditemukan bahwa resiko peningkatan asma naik 60% pada anak berusia 6-7 tahun, dan akan naik 3 kali lipat bila obat tersebut dikonsumsi sebulan sekali. Bahaya obat kimia yang perlu Anda ketahui, antara lain, yang pertama, ketergantungan terhadap obat kimia tertentu, yang kedua, merusak sel-sel tubuh, yang ketiga, menjadikan Anda susah tidur, yang keempat, menimbulkan penyakit jantung, yang kelima, menyebabkan sakit pinggang, yang keenam, dapat menimbulkan gangguan pernafasan atau asma, yang ketujuh, bisa menimbulkan kerusakan pada organ hati, yang keelapan, mengganggu organ ginjal Anda. Bahaya obat kimia juga disebabkan karena sangat mudahnya masyarakat mendapatkan obat di apotek terdekat, bahkan tanpa resep dokter pun, mereka sudah bisa mendapatkannya. Anda harus menjadi pasien yang pintar untuk diri Anda sendiri. Jangan sampai obat yang Anda konsumsi, bukannya menyembuhkan, tetapi malah semakin memperbarah keadaan. Mulailah dari Anda, mulailah dari sekarang.